Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Aceh Barat Daya, Abdiya, sejak Sabtu, 13 Agustus 2022, dilaporkan mulai turun. Jika sebelumnya harga cabai merah kualitas super Rp90.000 per kilo, hari ini turun menjadi Rp80.000 per kilo. Ya, hari ini mulai turun dari harga sebelumnya Rp90.000 menjadi Rp80.000 per kilo untuk cabai merah kualitas super, ungkap Ujang, Rp40.000, salah seorang pedagang di pasar tradisional Blanc Tidye, Sabtu, 13 Agustus 2022. Sementara untuk harga cabai merah kualitas biasa, jelas Ujang, saat ini harganya di kisaran Rp75.000 dan harga ini sudah bertahan sejak 3 bulan yang lalu. Turunnya harga cabai merah ini sejak hari ini. Sementara informasi yang kita dapat dari Medan, besok harga cabai merah akan kembali naik dengan harga Rp90.000 per kilo. Sebab, modalnya di atas Rp70.000 per kilo, jelas Ujang. Ditanya mengenai harga cabai rawit kualitas super dan biasa, saat ini menurut Ujang di kisaran harga Rp45.000 per kilo. Harga ini menurutnya masih bertahan sejak 1 bulan terakhir. Minat pembeli untuk saat ini sangat sepi, karena faktor ekonomi, paparnya. Ujang juga menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan cabai merah di Abdiah, pihaknya terpaksa mengambil pasokan dari Medan, Sumatera Utara. Satu hari saja tidak ada pemasok cabai, harga langsung naik, ungkapnya. Kadang-kadang, lanjutnya, ada juga dipasok dari daerah lain. Namun demikian, ada perbedaan harga antara cabai merah lokal dan cabai merah yang dipasok dari luar daerah. Perbedaan dengan harga cabai lokal Rp5.000 per kilo, artinya lebih mahal cabai lokal, ungkasnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 14 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.